Circumferensinya bumi yang paling besar adalah di mana? Di Katolik Setiwa. Jadi itu kurang lebih 48.000 km kalau tidak salah hitung. Jadi kalau kita lihat itu 48 km kita bisa jalankan atau kita bisa lihat kecepatannya dalam waktu 20 km. Sebetulnya tidak salah ya, kita juga membayangkan kita membuat launchpad di Indonesia. Misalnya di Pulau Biak. Itu pernah ada rencana dari pemerintah membuat launchpad di situ, di mana kita menunjukkan roketnya. Karena di situ untuk membuat roket bisa menghemat banyak energi. Karena kecepatan bumi itu sendiri sudah paling cepat di Katolik Setiwa. Pemerintah yang dibuat di Indonesia. Pemerintah yang dibuat di Indonesia. Negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit untuk menyambungkan kita. sebagai bangsa menggunakan jasad telepon untuk waktu itu belum wireless tapi masih yang fixed line. Itu memang Indonesia. Yang kita lihat sebagai Indosat itu mulanya di tahun 70-an. Jadi kita sudah melunjukkan satelit yang memang bukan kita yang buat, bukan kita yang lancarkan tapi idenya datang dari kita juga. Dan juga pengalaman operasionalnya juga di kita. Jadi kenapa tidak dan saya kira itu juga mungkin saja di kedepannya kita mendesain satelit kita sendiri. Memang lembaga 8 yang dulu pernah ada itu juga pernah mendesain satelit biarpun mini tapi kecil. Tapi tetap saja perlu diperhatikan pengalaman itu juga akan bermanfaat. Jadi kedepannya kita bisa membayangkan ketika kita membuat satelit untuk keperluan kita sendiri apa untuk telekomunikasi termasuk internet atau juga pemantauan daripada perbatasan kita. Misalnya ada orang yang mau menyendupi barang atau ada nelayan-nelayan yang ilegal masuk ke Indonesia itu semuanya bisa di deteksi dan juga bisa dicegah dengan koordinasi dengan TNI kita asal ada satelitnya. Nah ini adalah satelit apa yang lain launchpad launchernya yang lain jadi roket yang lain ini yang dari Eropa ini dari Amerika dan dua-duanya pernah kita gunakan. Nah kalau yang lain-lain ini ini memang juga kelihatan disini ada kapal perang ini sebagian dan saya tidak tahu yang mana ini mohon maaf saya tidak begitu tahu tapi ini sebagian seperti ini pernah kita juga buat di PT PAL. Jadi karena kita memang PT PAL adalah satu galangan kapal yang mungkin paling besar di Indonesia saat ini dan mereka bukan saja punya kemampuan untuk membuat atau manufacturing tapi juga dia ikut merancang bangun. Sama dengan industri di antara mereka melalui satu proses industrialisasi yang profesional dengan cara memulai di akhir berakhir di awal jadi dia mulai produksi yang apa yang didesain oleh orang lain kemudian dia juga beralih ke bisa mendesain sendiri dan juga membuat sendiri agar supaya kita bisa menjadi lebih unggul di masa mendatang. Nah kalau di bawah-bawah ini kita lihat adanya tank-tank itu memang dibuat sebagai olipindad ini kelihatan disini ini ada dari PT Pindad kemudian disini ada kalau saya tidak salah ingat ini dari Inggris, Skorpion, kalau ini lain lagi saya juga tidak begitu tahu tapi ini semuanya adalah contoh-contoh mengenai kemampuan kita juga untuk membuat bahan-bahana-bahana daratan yang diperlukan oleh angkatan daratan kita jadi itu memang sangat penting karena dengan adanya pengetahuan itu kita juga suatu ketika bisa belajar untuk membuat yang lain-lain gitu misalnya membuat bahan-bahana daratan seperti truk atau bis berdasarkan pengalaman ini jadi memang itu ada kaitan biarpun tidak langsung tapi yang kita lihat di Indonesia kita memang punya kemampuan itu kita sudah punya industri otomotif yang besar sayangnya tidak semuanya kita desain sendiri tentu ada juga dari luar negeri tapi yang dalam negeri merk-merk Indonesia di bidang bis, track atau bahkan sedan itu masih kecil sekali tapi dengan adanya pengalaman yang semakin lama kita punyai melalui industri dan proyek-proyek pemerintah yang tadi saya gambarkan itu insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa beralih lebih masuk ke industri-industri yang memang menyuplai produk dan jasa yang kita perlukan dalam kehidupan kesarian kita juga jadi bukan saja terbatas kepada proyek pemerintah atau juga industri yang mempunyai satu apa namanya cakupan yang sangat luas dengan keperluan adanya kapital yang sangat besar seperti industri gantara tentu itu bukan merupakan satu industri yang sangat layak dijalankan oleh UKM ya itu saya kira sangat tidak seperti itu tapi kalau kita bicara mengenai supplier untuk industri otomotif itu tentu bisa saja dijalankan oleh UKM saya kira begitu nah yang lain ini saya kira adalah semua contoh-contoh teknologi yang tekan dengan tiga bidang tadi itu bidang industri kediantaraan, kemaritiman, dan industri untuk bahana-bahana darat saya kira itu saja yang saya bisa ceritakan hari ini ya mungkin di lain kesempatan saya bisa cerita lebih banyak lagi karena memang banyak sekali hal yang kita bisa pelajari sebagai negara dan bangsa dari teknologi bukan sebagai teknologi yang abstrak tapi juga terapan yang signifikan dan bermakna dan bermanfaat buat negara dan bangsa kita sekian dari saya sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih